Sementara itu pemirsa dijanjikan akan dibelikan HP serta diancam pelaku yang merupakan pamannya. Seorang anak yang masih berusia 12 tahun dicabuli oleh seorang pria 47 tahun. Bahkan perbuatan tersebut telah dilakukan sebanyak 7 kali. Kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali terjadi di Kabupaten Kota Waringin Barat. Seakan tidak ada habisnya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kali ini menimpas seorang bocah yang baru berusia 12 tahun di Kecamatan Arut Selatan. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2023 yang dilakukan seorang pria beristri berinisial H yang berusia 47 tahun yang masih memiliki hubungan kerabat dengan korban. Tidak hanya itu korban yang saat ini masih duduk di sekolah dasar, sudah dicabuli oleh pelaku sebanyak 7 kali. Dalam hal ini Kapolates Kobar, AKBP Bayu Wicaksono dalam press conference mengatakan bahwa kejadian berawal ketika korban baru pulang dari sekolah. Setelah tiba di rumah, korban lalu masuk ke dalam rumah tanpa mengunci pintu. Tersangka masuk ke dalam kamar korban serta merayu korban. Sebelum pencabulan terjadi, pelaku sempat mengiming-imingi korban dengan berjanji akan membelikannya handphone. Tak hanya itu, usai aksi bejat dilakukan, pelaku juga sempat mengancam apabila bercerita dengan orang lain perihal kejadian yang dialaminya. Korban terbangun karena korban merasa ada seseorang yang mengeluk korban dari samping. Lalu ketika korban membuka mata dan melihat, ternyata sudah ada tersangka di samping korban dan meluk korban. Lalu tersangka berkata, kalau kamu tidak bilang siapa-siapa, nanti saya belikan handphone. Jadi dijanjikan. Lalu tersangka langsung mencium korban sampai dengan menyutubi korban. Setelah korban disutubi, tersangka mengancam kalau berkata, yang berkata, kalau kamu bilang sama orang lain, kamu saya bunuh, tersangka pulang. Hubungan ini, paman dengan koronakan. Jadi ada hubungan mereka bersaudara. Kepada polisi, korban mengaku berulang kali telah dicabuli. Pencabulan terakhir dilakukan tersangka pada hari Senin 1 Mei 2023, dengan total sebanyak 7 kali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman berat. Tersangka dikenakan Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara.